Selamat pagi, saya sedang berada di sebuah pasar di Cengkaring Timur, tempatnya di pasar Bedeng, atau orang Bedeng sering menyebutnya pasar darurat. Dulu pasar ini ramai sekali, tapi semenjak dibangunnya jalan tol yang memisahkan Cengkaring Timur dan Cengkaring Barat, pasar ini menjadi sepi. Tapi ada yang unik di pasar ini, yaitu sebuah kiosk yang menjual bumbu. Nah itu dia, menjual bumbu masakan, bumbu giling, dan kiosk ini dari dulu terkenal rame sekali pembelinya. Sekarang ini sudah dipegang oleh generasi pertama. Warung ini terkenal dengan sebutan warung bumbu pauki. Berhubung pauki yang sudah wafat, almarhum, maka diteruskan oleh anaknya. Ini anak-anaknya, Ocan. Ocan. Nah, ini namanya Bapak Ocan. Beliau yang meneruskan. Ada yang menarik, yang menarik di kiosk ini, dalam bulan puasa, menjelang lebarannya, itu membeludak sekali. Ini aja dari pagi nih. Belum ini, belum sepi-sepi. Biasanya yang mengantri di sini sampai ke tempat saya berdiri ini. Bumbunya terkenal. Sampai ke Malaysia. Nah itu pengiringannya. Anda bisa pesan bumbu apa saja di sini. Semua bumbu, untuk semua masakan, jenis masakan, biasanya bisa dibikinkan oleh Bapak Ocan ini, atau saudara Ocan ini. Apalagi almarhum bapaknya. Sangat ahli dalam meracik bumbu. Tapi, ada hal yang menarik di tempat ini adalah Ocan ini berdagangnya tidak sendirian. Dia dibantu oleh oleh Mas Budi namanya. Ini Mas Budi nih orang ini. Mas Budi, Mas Budi ini, coba kita bekerjakan, kita lihat apa saja yang dibantu oleh Mas Budi. Kalau pagi, Mas Budi menggiling mas ya. Nah dia bantu menggiling menggunakan mesin-mesin itu. Kita lihat. Dia nyikat tuh. Dia nyikat tuh. Taukah teman-teman, Mas Budi ini seorang tunanetra. Beliau tidak bisa melihat sama sekali. Tapi lihat keterampilannya. Keterampilannya dalam mengikat, dalam mengambil daun. Kita lihat dari sudut yang lain. Mas Budi itu. Tuh, Mas Budi itu. Disi Bu ya. Sebuah YouTube nih Bu. YouTube Bu. Bu, YouTube. Ya bangar, ya bangar. Beliau seorang tunanetra. Nah, tunjukannya. Itu pekerjaannya kecil buat beliau. Biasanya beliau bikin kipas angin, membekulkan aliran-aliran listrik, kabel-kabel listrik untuk ada kipas angin nih. Kipas angin itu beliau yang masang. Padahal beliau tunanetra ya. Nah, ini sudara hocan sedang meracik bumbu yang punya yang punya kios. Dijamin enak-enak nih bumbunya nih. Mau masakan pajar. Rendang, gulai, semuanya. Ya. Sop-sopan, soto, semua. Ayam goreng, ayam bakar, dan goreng, dan bakar. Bu. Ibu, beli bumbu tiap hari ya? Iya. Di sini terus? Di sini terus? Dari dulu? Dari si bapaknya. Dari zaman bapaknya, sekarang anaknya katanya. Kalau udah ngantri di sini, nggak bisa ngelongok. Susah ngelongoknya. Masukin tipi. Masuk tipi. Masuk tipi. Ibu beli mu buah api. selamat menikmati